Tersangka ayah banting bayi anak kandungnya di Pemalang Jawa Tengah hingga tewas akhirnya diamankan oleh polisi. Polisi belum bisa membuka motif karena pelaku hanya diam saat diperiksa. KA, ayah kandung dari bayi yang tewas dibanting di Pemalang Jawa Tengah akhirnya berhasil ditangkap polisi di Cirebon, Jawa Barat. Pelaku langsung dibawa ke Mapolres Pemalang untuk diperiksa. Sayang, polisi belum bisa membuka motif pelaku, tega membunuh anak kandungnya sendiri lantaran pelaku hanya diam saat diperiksa. Sebelumnya, bayi perempuan berusia 3 bulan bernama Intan Ayu Lestari digendong sang ayah lalu tiba-tiba dibanting hingga tewas. Pelaku kemudian langsung kabur. Intan Ayu sempat dilarikan ke rumah sakit namun meninggal di perjalanan. Korban kemudian dimakamkan di pemakaman desa Rowo Sari. Kemudian di situ sudah ada matuan yang bersangkutan. Tiba-tiba yang bersangkutan ini pelaku ini memukul matuan. Tidak lama setelah kejadian itu, bayinya ini dilemah. Tidak ada yang suka pahala, muka. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, seperti baju bayi. Selain itu, sejumlah saksi juga sudah dimintai keterangan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suriono Soekarno, Ayus melaporkan.